Ini kita ke IKN. Pak Joko ini IKN kalau saya tidak salah, mau dikoreksi kalau saya salah. IKN akan menawarkan diri sebagai super hub ya tentunya ya dalam proses perkembangan ini. Nah apa saja kemudian yang sudah disiapkan oleh IKN Pak? Baik, terima kasih. Jadi IKN itu memang disiapkan untuk menjadi alternatif super hub ekonomi Indonesia ya. Nah selain tentunya Jakarta akan tetap menjadi sentra ekonomi yang sudah ada dan terus dikembangkan sesuai dengan konteks pengembangannya. Nah sebagai untuk pengembangan sebagai super hub ekonomi kita membuat 9 generator ekonomi kawasan di IKN yang antara lain dimulai dengan kawasan inti pusat pemerintahan. Dimana disitu juga ditumbuhkan suatu kawasan pemerintahan yang tetap juga mempunyai sektor investasi yang menarik tentunya. Kedua ada sektor juga turism dan laser, ada education center ya edutown, ada health center, ada tentunya juga financial center. Nah ini yang terkait dengan investasi nantinya ke depan. Nah seperti kita tadi juga disampaikan oleh Pak Sesmenko maupun Pak Dirjen bahwa investasi yang kita perlu attract ini memang harus ada sesuatu yang dapat menarik dunia ke sini. Nah sebagaimana kita ketahui kebetulan Hannover Mestre ini kan memang di Eropa. Dan kita sudah bertemu dengan berbagai industri atau perusahaan dari Eropa tentunya disertai dengan para kedutaan besar masing-masing negara yang terlibat. Ketertarikan itu terutama karena kita melakukan suatu program smart forest city itu kita justru membangun lingkungan. Kita yang dulu dikenal sebagai perusahaan lingkungan dengan illegal mining dan illegal logging yang sudah dikenal di mana-mana kita justru membangun kembali kejayaan dari hutan tropis. Dimana 75% dari wilayah IKN itu nantinya adalah green area. 65%nya itu forest atau hutan tropis. 10%nya itu green area yang terdiri dari taman maupun pertanian. Nah ini yang kita juga manfaatkan ketika kemarin kami juga bertemu dengan sekelompok pengusaha, delegasi pengusaha dari Hong Kong. Mereka juga tertarik sehingga menawarkan juga bagaimana kita bisa mengakses dan mendapatkan green financial. Jadi seperti menerbitkan green bond nantinya ke depan seperti apa. Dan ini tentunya suatu harapan bagi kita cukup besar. Tentunya di Hannover Mese ini kita akan memanfaatkan situ karena itu kan pertemuan industri dan bisnis. Jadi industri yang berbasis teknologi yang akrab atau ramah lingkungan itu yang akan kita coba tangkap. Dan persiapan berikutnya adalah kita juga turut aktif dalam kampanye dunia terhadap kepedulian terhadap lingkungan. Dengan di COP27 kita juga merencanakan untuk meluncurkan local determined contribution. Lalu juga kita memastikan menerapkan ESG, Environmental Social Governance. Karena kalau suatu institusi yang membutuhkan finansial tapi tidak menerapkan ESG itu tidak akan menarik bagi investor besar tentunya. Terutama yang mereka-mereka yang sangat peduli sama isu-isu climate change dan global warming yang harus dijaga. Negara atau dunia ini jangan sampai terjadi perubahan klimat yang berpengaruh pada timbulnya scarcity of food misalnya atau kelangkaan pangan. Kira-kira itu persiapan. Pak Dirjen tantangan apa lagi yang kemudian mesti disiasati supaya target yang tadi Pak Dirjen sampaikan meng-grab investor termasuk juga publicity dari produk Indonesia ini sesuai harapan? Jadi di dalam rangkaian kegiatan Hanover Mese 2023 ini di mana Indonesia menjadi partner country. Ini ada beberapa kegiatan yang memang diarahkan untuk kita mendapatkan tujuan yang kita maksudkan. Mulai dari acara pembukaan Hanover Mese di mana Indonesia nanti akan menampilkan kekayaan mulai dari kekayaan alam dan kekayaan budayanya. Kemudian akan ada kegiatan peresmian pavilion nasional. Di kedua acara tersebut dihadiri oleh Bapak Presiden Indonesia kemudian Kanselir Jerman dan kemudian akan dilanjutkan dengan bisnis summit. Nah bisnis summit ini akan mempertemukan kedua komunitas pebisnis Indonesia dan Jerman. Ini sangat penting begitu. Dan setelah itu keesokan harinya selama satu minggu penyelenggaraan ini akan dilakukan konferensi seminar-seminar dengan berbagai macam tema termasuk salah satunya berkaitan dengan konsep yang tadi disampaikan oleh Pak Jaka bagaimana Indonesia membangun the greenest city in the world. IKN Nusantara kita. Nah ini kita akan tampilkan di sana dan dengan strategi itu kami berharap kita bisa lebih meyakinkan para investor, para provider teknologi, para finansial itu pendukung di sektor keuangan juga bisa yakin mereka akan bisa sustain apabila berinvestasi dan membangun di Indonesia. Ada harapan besar karena bukan hanya ajang untuk kita memamerkan apa yang sudah kita miliki dan sudah kita bisa lakukan tetapi juga upaya untuk bisa menggrab agar makin banyak investasi yang datang. Nah kita tanya sama Pak Asesmenko. Pak Asesmenko tadi juga IKN kan akan jadi super hub ya. Nah Kementerian Koordinator Perekonomian ini bagaimana kemudian mengkonsolidasikan, meng-create payungnya supaya ini bisa smooth gitu Pak. Baik, jadi kalau kita lihat di dalam konteks yang lebih makro pentingnya kita mendorong sektor industri terutama melalui event-event internasional seperti ini. Kita harus lihat kembali bahwa Indonesia itu mengalami bonus demografi itu durasi waktunya setiap negara itu dalam sejarah peradabannya hanya satu kali mengalami puncak bonus demografi. Dan biasanya antara 40 sampai 50 tahun, 30 sampai 40 tahun. Nah Indonesia itu sesuai dengan data Bapak Penas dan BPS kira-kira antara tahun 2010 sampai 2040. Kalau Bapak Penas menyampaikan antara 2011 sampai 2041. Nah di masa-masa puncak bonus demografi ini kita akan memanfaatkan betul di mana bonus demografi ini kan usia produktif jauh lebih banyak daripada usia non-produktif. Nah usia produktif ini yang paling dibutuhkan adalah masalah lapangan kerja. Karena itu industri nanti ke depan harus menjawab dua hal. Yang satu adalah penciptaan lapangan kerja baru. Yang kedua bisa menampung transisi dari tenaga kerja di sektor pedesaan untuk bergerak ke sektor industri. Nah karena itu kita ingin memanfaatkan betul bagaimana pada masa puncak bonus demografi ini kita bisa mendorong industri kita. Karena tanpa itu kita tidak akan bisa mendapatkan atau bisa keluar dari middle income trap. Kita lihat beberapa success story di beberapa negara yang lain. Mereka bisa menjadi negara maju, negara kaya, high income country dengan memanfaatkan bonus demografi tadi dengan mendorong sektor industrinya. Karena itu melalui event-event seperti Hanover Mese ini, dua hal yang tadi saya sampaikan bagaimana mendorong perkembangan industri kita dan menarik investasi. Nanti pada akhirnya akan kita bawa di dalam komponen PDB kita, kita ingin nanti memanfaatkan bonus demografi yang ada. Karena kalau kita lihat sektor produktif ini di dalam konteks ekonomi menjadi bisa dari sisi supply, bisa menjadi faktor produksi yang sangat efektif atau juga dari sisi demand karena konsumsinya juga tinggi. Karena itu dengan masa-masa bonus demografi seperti ini hal terpenting kita harus mempersiapkan industri kita. Nah kalau di Bapena sekarang menyiapkan RPJPN 2025 sampai 2045, kita juga menyiapkan rencana keluar dari middle income trap di sekitar tahun 2035an misalkan. Nah itu mulai sekarang industri harus kita dorong betul. Dan angka-angka yang ada memang sudah mulai 2-3 tahun ini walaupun sekali lagi share-nya industri manufaktur dalam 10 tahun memang trennya masih menurun. Tapi masih paling tinggi dibandingkan sektor lain sehingga pada saat kita bicara bagaimana kita ingin menjadi negara kaya, negara maju, negara makmur, high income country. Pilihannya adalah harus mendorong industri ini dengan memanfaatkan masa-masa puncak bonus demografi. Dari situlah kita baru bisa bicara keluar dari middle income trap atau jebaan negara pendapatan kelas menengah. Saya kira itu strategi kedepannya. Tapi untuk bisa benar-benar grid dan benar-benar sustain tadi yang disampaikan oleh Pak Sesi KN, ini kan bukan hal yang mudah ya Pak. Karena transisinya ini bukan hanya energi tetapi juga hampir semuanya melakukan transisi. Nah mengkonsolidasikan antar kementerian strategi yang sudah disiapkan oleh Kemenko Perekonomian bagaimana Pak Sesi? Ya sebenarnya memang di dalam semua forum internasional dalam beberapa tahun ini temanya selalu bicara transisi energi, climate change dan sebagainya. G20 kemarin dari empat pilar yang satu yang paling utama juga transisi energi. Demikian juga di keketuaan ASEAN kita. Tahun ini kita pegang ASEAN masih bergulir isu transisi energi. Dan saya kira dari hasil G20 kemarin kita diakui komitmen kita sangat tinggi. Dan hasil deliverables G20 kemarin sebagian besar bicara mengenai komitmen termasuk komitmen pembiayaan untuk transisi energi. Kita bisa memanfaatkan banyak sekali sumber pembiayaan internasional, berbagai komitmen. Kemarin kalau kita ingat ada BGII, kemudian ada JETB, ada banyak sekali skema. Yang pada ujungnya mempersaratkan memang harus mulai kita bicarakan mengenai green energy. Nah konsep-konsep seperti ini, ini selaras dengan kita mendorong green economy ke depan. Tapi yang ingin saya ingatkan sekali lagi, bagaimana pentingnya posisi industri pada saat kita ada di bonus demografi, kalau kita mau keluar dari middle income rate. Jadi keywordnya adalah konteksnya industri, jadi adalah mendorong industri, attract investasi, memanfaatkan bonus demografi, keluar dari middle income rate. Kira-kira konstruksinya seperti itu, itu juga harus kita rencanakan jangka panjang. Sampai 2045, kalau kita bicara Indonesia emas, kalau kita ingin mencapai seperti yang kita rencanakan, kuncinya di industri. Jadi memang ada harapan besar dari penyelenggaraan ya, dan tentunya persiapannya sudah cukup panjang. Nah di sesi terakhir kita coba tanya kepada bapak-bapak yang ada di studio ini, apa kemudian harapannya dari penyelenggaraan Hanover MESI 2023 saat lagi kita berbicara bersama kami.